Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sipang 4 dan anak ternega 8535 dan anak siril yang akan dipresentasikan oleh tiga teman kami yaitu Muhammad Tarila, Dina Naikada, dan Mahdi Dan maksudnya dipresentasi di dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami disini ingin mempresentasikan uji penggansi kalian tentang traffic light Pada saat pertama ini terdapat gambar traffic light Traffic light terbuat dari LED yang tersusun LED tersebut memiliki warna yang berbeda-beda Hal yang membuat terjadinya perbedaan warna pada LED dikarenakan bahan doping LED atau light emitting dioda adalah dioda yang dapat memancarkan cahaya pada saat mendapatkan bias maju atau forward bias LED dapat memancarkan cahaya karena menggunakan doping gallium, arsenic, porporus Jenis doping berbeda di atas dapat menghasilkan cahaya dengan warna yang berbeda LED merupakan salah satu jenis dioda Sehingga hanya dapat mengalirkan arus satu arah LED akan memancarkan cahaya apabila diberi tegangan listrik dengan konfigurasi arus maju Berbeda dengan dioda pada umumnya, kemampuan mengalirkan arus LED rendah yaitu maksimal hanya 20mA Tempat ini adalah microcontroller merupakan salah satu jenis mikroprosesor dan mikrocomputer yang merupakan teknologi semikondokter dengan kandungan transistor yang lebih banyak Namun hanya membutuhkan ruangan yang sangat kecil Untuk lebih lanjutnya, microcontroller merupakan sistem komputer yang merupakan satu atau beberapa tugas yang sangat spesifik Berbeda dengan PC, personal computer yang memiliki beragam fungsi ATMEGA 8535 merupakan salah satu jenis microcontroller 8 bit buatan ATMEL termasuk keluarga APR Yang diproduksi secara massal pada tahun 2006 Karena termasuk dalam keluarga APR, maka ATMEGA 8535 menggunakan arsitektur RIS Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di samping, Mohamad Padilah 1. WCC adalah pin yang berfungsi sebagai pin masukan catu daya 2. GND adalah pin ground 3. Port A, port A0 sampai port A7 adalah pin input dan output 2 arah dan pin masukan catu ADC analog digital converter 4. Port B, port B0 sampai port B7 adalah pin input dan output 2 arah dan pin fungsi khusus 5. Port A, port B0 sampai port B7 adalah pin timur atau counter komprator analog dan SPI 5. Port C, port C0 sampai port C7 adalah pin input dan output 2 arah dan pin fungsi khusus 5. TBI, komprator analog dan timur osculator 6. Port D, port D0 sampai port D7 adalah pin Input dan output 2 arah dan pin fungsi khusus Yaitu komprator analog Interupsi eksternal Dan komunikasi serta 6. Port D Port D 0 sampai port D 7 Adalah pin input dan output 2 arah dan pin fungsi khusus Yaitu komprator analog Interupsi eksternal Dan komunikasi serial 7. Reset Adalah pin yang digunakan untuk mereset mikrokontroller 6. Eksternal 1 dan eksternal 2 adalah pin masukkan clock eksternal 9. APCC Adalah pin masukkan tegangan untuk analog digital converter 10. AREF Adalah pin masukkan tegangan referensi analog digital converter Oh iya sampai lupa Di dalam miniatur traffic light Ini juga terdapat display untuk pemberitahuan lampu mana yang menyala Display itu merupakan LCD LCD atau liquid crystal display adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair Yang untuk menghasilkan gambar yang terlihat LCD pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama yaitu backlink dan bagian kristal cair Kenapa harus ada backlink karena LCD tidak dapat memancarkan cahaya sendiri Untuk selanjutnya penjelasan tentang program dan downloader akan dijelaskan oleh teman kami Mahdi Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelum disampaikan oleh kedua teman saya Pada slide berikutnya terdapat gambar pemrograman Pemrograman sendiri merupakan bagian penting dari uji kompetensi ini Yang mana program ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi CVAPR Setelah memasuki aplikasi CVAPR Program ini lalu kita akan compile Yang mana compile tersebut terbagi menjadi tiga Kita langsung aja pilih compile yang paling kanan atau yang ketiga Setelah itu Lalu kita buka aplikasi ProGSP Pada bagian gambar downloader di aplikasi ProGSP ini Saya akan menjelaskan cara mendownload program pada aplikasi ProGSP ini Yang pertama kita hubungkan microcontroller Atmega8535 pada sistem minimum Dengan laptop menggunakan downloader ISP Langkah selanjutnya Kita pastikan indikator pada USB downloader hidup Yang terbaca pada aplikasi ProGSP Lalu kita pilih chip Atmega8535 pada aplikasi ProGSP Setelah kita pilih chipnya Lalu kita pilih ARES ARES ini berguna untuk membersihkan program pada IC Lalu kita pilih load flash Setelah kita load flash kita pilih file yang akan digunakan Atau yang sudah kita compile program sebelumnya Setelah kita pilih lalu kita klik auto Setelah melakukan download pada aplikasi ProGSP tadi Kita terus cek dulu nih Apakah lampu dari miniatur traffic leak tersebut menyala sesuai dengan program yang kita masukkan Jika terjadi kesalahan pada saat lampu penyalaan tersebut Kita bisa cek nih Apakah dari programnya Ataupun dari meket yang telah kita buat Demikian presentasi dari kelompok kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah Setelah Setelah